Halo bun, ini penyebab bayi di bawah 1 tahun yang tidak napsu makan Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak, susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Sebelum bunda mengatasi kurangnya napsu makan pada bayi Ada baiknya mencari tahu terlebih dahulu penyebabnya Siapa tahu si kecil mengalami masalah medis tertentu Sehingga makanan terasa pahit di mulutnya ketika dikonsumsi Bisa juga karena emosi bayi masih belum stabil alias tidak mood Berikut ini beberapa hal yang menjadi penyebab bayi tidak napsu makan Yuk simak 1. Konstipasi atau sembelit Konstipasi ataupun sembelit umumnya dialami bayi yang baru saja memulai mengkonsumsi MPAC Biasanya ASI atau susu formula lebih mudah dicerna Sedangkan MPAC harus dicerna lebih lama oleh pencernaan si kecil Ketika mengalami konstipasi, bayi merasa kembung dan kenyang Perasaan inilah yang kemudian membuat bayi tidak napsu makan 2. Cara perkenalan makanan padat yang salah Bayi menolak makanan ketika awal diperkenalkan sebenarnya wajar terjadi Namun yang paling penting adalah bunda harus menghargai keputusan si kecil untuk menolak makanannya Jangan sampai bunda memaksanya makan sehingga membuat pengalaman makan menjadi buruk diingatan si kecil 3. Bayi bosan dengan jenis makanan Memberikan makanan padat untuk si kecil sebaiknya dilakukan secara bertahap Mulai dari tekstur puri hingga nasi tim Namun terkadang beberapa bunda ragu untuk mengganti tekstur makanan si kecil dengan alasan takut tersedak Padahal hal ini bisa membuat bayi menjadi bosan dengan jenis makanan yang itu-itu saja 4. Gangguan kesehatan Terkadang, berkurangnya napsu makan bayi merupakan kejala dari gangguan kesehatan yang lebih serius Biasanya, penyakit tersebut masih berhubungan dengan saluran pencernaan ataupun pernafasan Bila berkurangnya napsu makan bersamaan dengan kejala lain seperti demam, flu, dan sakit kepala Ada baiknya bunda segera memeriksakan si kecil ke dokter 5. Keterlambatan tumbuh kembang Perlu bunda sadari kalau setiap bayi itu unik Oleh sebab itu, jangan heran ketika ada bayi yang mengkonsumsi MPAC lebih cepat atau lebih lambat dari 6 bulan Sebenarnya, alasannya sederhana Bayi tersebut belum siap saja mengkonsumsi makanan padat Jadi bunda harus bersabar dan terus menstimulasinya Itulah penyebab bayi di bawah 1 tahun yang tidak napsu makan bun Apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beri di website resmi www.madu369.com Atau WA Admin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bun Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya bun Dadah 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 selamat menikmati